Jadi akan ada aturan natara khusus yang kami tuangkan dalam surat edaran Tidak ada penyekatan, yang ada adalah pembatasan dan pengetatan Dan kegiatannya tentu kita inginkan agar terfokus kepada kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif Yang sesuai protokol kesehatan untuk perjalanan selama periode Nataru Hanya bisa dilakukan oleh pelaku perjalanan yang telah tervaksinasi lengkap Dan mengikuti proses testing dan tracing Untuk yang belum divaksin, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan Perayaan Natal dan Tahun Baru yang besar, yang di atas 50 orang, tidak diperbolehkan Mal dan resto diberikan batasan 75% Kegiatan olahraga dan kesenian tanpa penonton Dan untuk kegiatan-kegiatan musik dan lain sebagainya Itu tentunya mengacu kepada aturan yang kita keluarkan Untuk karantina, pelaku perjalanan luar negeri 10 hari Jadi ini adalah bentuk dari pengetatan border dan karantina 10 hari ini Demi mendukung wisata dan belanja di dalam negeri Atau hashtag di Indonesia saja Karena sudah terpantau Bahwa banyak Para pelaku wisata dalam negeri Yang merencanakan Pergi Natal dan Tahun Baru ke luar negeri Karena seandainya kembali Tentunya menjadi resiko dari penyebaran Omikron Dan ini kita harapkan bisa segera ditangkap peluang ini Oleh para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif Dengan hashtag di Indonesia saja